Intro Ada sahabat Nabi namanya wa ta'ala bin Nurman Sholat dari Isya sampai syukur Hebat tahajudnya Dari Isya sampai syukur Dan ayatnya dia tidak juga Kulhullah terus Rakaan pertama Kulhullah Rakaan kedua Kulhullah Rakaan ketiga Kulhullah Rakaan keempat Kulhullah Dilaporkan sama temannya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Ada seorang lagi-lagi Siapa bernama dia? Wa ta'ala bin Nurman Kenapa dia? Dia sholat Ayatnya tidak ganti-ganti Kulhullah terus Ini perbuatannya ini bintang ini Karena tidak pernah dikuat Nabi Berani-berani yang sholat Ayatnya kulhullah terus Kata Nabi SAW Inna ha ta'ilu thuduthan quran Kulhullah sama dengan sepertiga Al-Quran Dia baca tiga kali Sepertiga 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 Berarti dia sudah menghantar Bukan satu Al-Quran Berarti dia sudah menghantar Al-Quran berkali-kali Tadi malam Itulah keempatnya Kulhullah Jadi kalau ada ibu Punya suami Sholat tahajir Ayatnya Kulhullah terus Itu bukan berarti dia tidak hafal Ayat yang lain Tapi karena dia cinta kepada Kulhullah Dia ingin mengulang-ulang Ayat-ayat Al-Quran Dalam sholat Inilah Bagaimana kalau ke masjid Imam sudah Dua menit lagi Dua menit lagi Tinggal dua menit Kebetulan di masjid itu ada jam Dinting Yang menunjukkan Waktu hitaman Dua menit lagi Dua menit lagi Dua menit lagi Kalau dia Tahayat Al-Masjid Tidak dapat Kulhullah subuh Karena waktunya Dua menit Dua menit Tidak dapat Empat rekan Kulhullah subuh Tahayat Al-Masjid Tidak dapat KulhЧто Tetapi kalau B glowing Kulhullah subuh Otomatis Dapat Tahayat Al-Masjid Kalau cuma Kulhullah subuh Kalau cuma Tahayat Al-Masjid Masuk Musyid Sunni Sunnah Tahayat Al-Masjid Tidak dapat Kulh prehevat Tapi kalau Dia Solat Kulh simulate Subuh Otomatis Dapat Tahbyat Al-Masjid Tapi jangan gara-gara ini datangnya terlambat terus. Setiap semua tahu terlambat. Kamu tahu terlambat? Kata Ustaz Salman kemarin. Datang ke Tawliyah semua, otomatis dapat Takyat Al-Masjid. Mana tahu terlambat? Yang paling atal adalah datang cepat. Setelah itu masuk masjid, Takyat Al-Masjid. Di mana tadi Takyat Al-Masjid? Di sana. Obliyahnya di sini. Takyat Al-Masjid di sana. Obliyahnya di sini. Setiap tempat-tempat sujud kita akan bersaksi di hasilan. Masjid agung bersaksi di hasilan. Bahwa Abdul Salman yang datang dari non-hujung Sumatera Indonesia. Beran sholat di sini. Akan bersaksi di hadapan Allah. Masjid saya sholat di Bajar Al-Masjid. Masjid saya sholat di ujung Pandang. Masjid saya sholat di Surabaya, di Semarang, di Yogyakarta. Saya ceramah. Masjid-masjid tempat saya sujud menjadi saksi. Dan mudah-mudahan kering kita nanti bersujud di Masjid Al-Alam. Di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Aqsa. InsyaAllah. Amin. Bersaksi di hadapan Allah. Makanya nanti kalau pergi, musafir. Mampir ke masjid, sholat. Mampir ke masjid, sholat. Ini ada juga orang yang berjalan jauh. Mampir ke masjid. Mampir ke masjid. Mampir ke masjid. Keterangan. Kecing, kecing, kecing. Mampir ke masjid cuma masuk ke kamar mandinya. Berhudu. Habis hudu masuk. Kalau kebetulan pagi, sholat Tuhan. Kalau kebetulan sore, tak hayat ke masjid. Sholat apa sore, Pak Ustadz? Sholat, sholat, sunat, mutlak. Sholat, sunat, mutlak. Orang ayat ayat. Sholat yang terikat dengan waktu pagi. Duhat, malam, tahajud. Ada sholat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Tapi dia terikat dengan momen. Momentum. Sholat sunat selesai hudu. Sholat sunat selesai hudu. Sholat sunat hudu. Sholat sunat hudu. Rakyat ayat ayat. Bila ta'ala. Nabi memanggil Bilal. Bilal! Tak! Kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sambitidafanah laika bayi daya daya filjana. Aku dengar suara selop, sendal. Terompak di dalam surga. Krisit, krisit, krisit. Hebatnya Bilal. Orang yang belum masuk di surga, suara sendalnya sudah didengar. Makanya Bapak itu, kalau ada nanti pulang surat, sendalnya hilang. Sabar. Mungkin sudah masuk surga dulu. Aku dengan suara sendal. Di dalam surga. Kresik, kresik. Apa amal Bila? Aku kata Bilal. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat. Selesai hudu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan. Melaksanakan. Bagi yang sudah. Terus lanjutkan. Mudah-mudahan kita istighfohat dalam sholat sunat ini. InsyaAllah. Amin. Ya Rambal Alamin. Sholat, suhu, suhur, nasad, maghrib, isyaf. Tidak bisa ditambah. Sholat, suhu, dua rekaan. Jangan karena terlalu rajin, sholat, suhu, tiga rekaan. Sholat, suhu, empat rekaan. Jangan karena terlalu rajin, sholat, suhu, empat rekaan. Dibuat ujahat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat. Kenapa kau baca jahat? Supaya pahalannya lebih banyak. Oh tidak bisa. Man ahdalah. Siapikun nambah-nambah. Membuat-buat. Yang tidak dicontohkan Nabi. Sholat, mahrud. Tapi sholat sunat bisa ditambah. Sholat sunat tahajud. Tambah sebanyak-banyak. Kenapa bubaji Ustaz Soman nanti malam tidur di konteks di atas laut terbit pantai itu sholat tahajud musuh sekali di sana-sahad. Merasakan kemuliaan kealangan Allah. Terasa suara mahlukah berdesir. Serasa di atas air. Masya Allah. Saya pun tadi malam bangun sholat tahajud. Gimana rasanya Pak Ustaz? Rasanya dia seperti bunyi air. Oh, di tengah laut. Di atas laut. Merasa ada berdagangan. Di tengah laut merasa kita tak ada apa-apa aja. Andai tak tadi malam na'udzubillah menjadi tsunami. Jadi saya pikirkan tadi malam. Ini kalau datang, ini air. Besar punya rata dengan tanah. Aku lah duluan. Tapi disinggul juga kalau ingat mati terasa bahwa kita tak ada apa-apanya. lahawlah walau kuatah illa billah Ya Allah Kalau kau matikan aku malam ini Ya Allah Kalau kau matikan aku malam ini maka besok pagi maka besok pagi aku sudah tak buat tahu salahku. Tapi kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup ya Allah aku akan ada amal pahala karena aku masih bisa ceramah di masjid Agung Waisi Raja Ampat Rupanya Allah masih sayang Tadi masih terbangun saya Mampu besok hidup Maka saya bersyukur Alhamdulillah Waisi Ahyanah Bada Mahamat Waisi Mandi Paling bagus mandi malam Jatuhnya mandi malam kena rematik Tau sah Yang rematik itu mandi sejak mulai tergelam matahari azad maghrib sampai jam 12 malam Nantian kena rematik penyakit tulang Tapi kalau sendiri mulai jam 1 jam 2 jam 3 bagus Malah dokter-dokter mengajarkan terapi mandi malam Sehat Suka Tuhan Lama ulama kita Tua-tua Sehat-sehat Tuhan imam kita Sudah tua Sehat Kenapa? Mandi malam Sehat Karena malaikat suka dengan harum-harum Habis mandi Bosok gigi Bersih Pakai parfum Minyak wangi Baru sholat Malaikat suka Kedek harum-harum Makanya kata Nabi Manakala basolat Siapa yang makan Gawang putih Sauman Gawang merah Gawang putih Jangan dekat-dekat Tempat sholat kami Kenapa? Dihandal malaikat terkata azad Karena malaikat Tersakiti Dengan bau-bau Busuk Apalagi Habis makan bau Makan busuk Tidak kosong bibi Ayatnya Menolong Minas Bukan cuman kawan Di sebelah Yang akhir Pilsa Malaikat-malaikat Tidak suka Sama yang bau-bau Busuk Makanya Lama wahyu Tidak turun Wahyu Tidak turun Sampai Istri Abu La'ab Menyajik Nabi Muhammad Wahyu Sudah lama Tidak turun Kan Tuhan Sudah meninggalkan Maka turun Ayat Mawad Da'akarab Bukawama Tola Mawad Da'akarab Bukawama Tola Tuhan Tidak meninggalkan Tuhan Tidak membiarkan Tuhan Tidak menyiap-niap Tidak menyiapkan Wad Tuhan Lama turun Lama surat Tuhan turun Sampai akhirnya Begitu Surat Tuhan turun Nabi Mertaqfir Allahu akbar Allahu akbar Nabi senang Karena malaikat Sudah turun Sudah saya turun Makanya sebelum membaca Surat Tuhan itu Bertakbir La ilaha Illallah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Waddu'ah Orang kalau Atamkaji Dari surat Tuhan Sampai akhirnya Bertakbir Kenapa bertakbir? Karena ketika Surat Tuhan turun Nabi senang Nabi bertakbir La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Alayhi Salatullah Wa alihi selamat menikmati